Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel selama sekali saya Adidas Bro kembali kerempuan teman-teman semua yang selalu senang jasa menunggu video update dari Adidas Bro channel dan kita kembali lagi di konten ramal Xbero di konten ramal Xbero ini saya akan kembali untuk menjawab reka serba yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar hari ini kita akan membahas tentang bilmes beli syakura dan juga memes Prameswari jadi ada request yang meminta saya juga supaya dibacakan kira-kira bagaimana nih memilih sama memes saat ini kankah mereka sedang terpisah oleh jarak ya pilih syakura di Indonesia kemudian juga Memes Prameswari saat ini sedang berada di luar negeri kira-kira gimana nih perasaan mereka udah mulai kangen ataukah biasa saja ataupun bagaimana saya akan mencoba untuk memprediksikan dengan menggunakan media kartu taruh dan sebelumnya saya juga ingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru terhadap channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Bro channel jangan lupa juga untuk like komen dan share supaya video ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami yang selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya apabila sudah di subscribe sudah dipunyikan loncengnya sudah di like juga kita ambil saja pembahasan kita hari ini tentang filmes saya ingatkan satu dekat tutorial dan akan kita ajak terlebih dahulu sebelumnya jauh lepas yang inginkan buat teman-teman semua yang ingin klik pas artis atau publik video adalah kalian yang inginkan melalui saya bisa langsung aja terus di kolom komentar jangan lupa setelah nama dan juga apa yang digamalkan tentang artis idola kalian sebut boleh menangkannya boleh menangkannya ataupun kalian ingin konsultasi sama-sama berita di kalian boleh tanya apa saja baik karir kewangan kesehatan hubungan kamu sama si dia tinggal kecocokan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga apakah ada sesuatu yang menangkannya hubungan kamu sama si dia langsung saja di Instagram saya di at aditeksanus.expero jangan lupa ada syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar oke langsung aja kita mulai untuk membeli kartu yang pertama ini dia kelapa yang pertama disini ada kartu Justice ya Justice ini adalah salah satu kartu dari kartu Mayor ya jadi salah satu dari kartu utama dan disini terlihat ada seorang wajah yang sedang duduk di singgah sana sambil memegang sebuah pedang dan juga memegang timbangan ya disini saya lebih melihat bahwa untuk Bilumes ya baik Billy dan juga Memes saat ini sudah merasa mulai kangen nih jadi saya rasa Bang Billy juga udah mulai kangen Memes Prameswari juga sudah semakin kangen kangen dalam arti adalah bagaimana saat mereka itu lebih sering bersama di Indonesia tapi sekarang mereka itu terpisah oleh jarak yang sangat jauh ya beda negara beda kepulauan juga jadi pastinya ada rasa-rasa yang sudah menggebu-gebu rasa dimana mereka itu biasanya bertemu biasanya bersama tapi sekarang kok dipisahkan ya jadi ada perasaan seperti itu dan disini saya lebih melihat untuk Bang Billy sendiri sebenarnya juga sudah sangat kangen ya menurut saya malah lebih kangen Bang Billy ya bukan berarti Memes itu tidak kangen sawah Bang Billy tapi disini saya lebih melihat bagaimana seorang Bili Syah Putra itu merasa bahwa ini sudah cukup lama ya sudah cukup lama kemudian juga harus menanti lagi ke pulangan dari seorang Memes Prameswari dan mungkin bisa kita ambil gambaran kalau misalkan Memes Prameswari pulang ke Indonesia pastinya juga akan di ini ya karantina terlebih dahulu ya biasanya kalau misalkan dari luar negeri balik ke Indonesia pastinya akan ada proses karantina berapa lama gitu ya jadi masih membutuhkan waktu dan disini saya lihat Bang Billy ini sebenarnya sudah sangat rindu sudah sangat menantikan bagaimana kepulangan seorang Memes Prameswari ke Indonesia meskipun mereka itu masih kontek-kontekan ya jadi meskipun jarak itu jauh tapi untuk saat ini kita sudah punya teknologi yang luar biasa ya jadi bisa video call bisa telepon yang menembus negara ya Jadi sebenarnya itu semua bisa menjadi salah satu obat rindu dari mereka berdua tapi sepertinya itu semua belum cukup kalau misalkan belum bertemu secara langsung next kita akan mengambil kartu yang kedua ini dia kartu yang kedua di sini ada Age of Pentacles ya di sini ada sebuah tangan yang sedang memegang sebuah koin emas berlambang bintang di sini saya lebih melihat bahwa sebenarnya Bang Billy ini sempat ada pikiran ataupun juga angan-angan untuk bisa menemani seorang Memes Prameswari jadi sempat ada pikiran kalau misalkan dia itu mengambil kesempatan ya kalau misalkan memang bisa menemani sepertinya dia itu ingin ikut ke luar negeri ikut itu mendampingi dan juga menjaga seorang Memes Prameswari kira-kira apakah Memes Prameswari juga merasakan hal yang sama kalau misalkan kita gabungkan ya dua kartu ini saya melihat Memes Prameswari juga merasa bahwa Bang Billy ini kayaknya kalau misalkan sedang free sedang benar-benar tidak ada kegiatan dan bisa ikut pastinya Memes ini juga berharap supaya Bang Billy itu juga ikut ya minimal bisa liburan bersama kemudian juga bisa menghabiskan waktu bersama di luar negeri dan pastinya mereka berdua itu sangat berharap supaya bisa lebih sering bersama lagi tapi sekarang jarak itu sedang memisahkan mereka dan di sini angan-angan dari Bang Billy itu bahkan mungkin kalau misalkan bisa nyusul ya nyusul lah tapi ya mungkin saat ini sudah sudah diredam sudah merasa bahwa okelah saat ini sedang jawab terlebih dahulu tapi besok misalkan pulang pastinya ada waktu yang spesial untuk bisa berbarengan lagi tapi saya lihat mereka berdua masih bisa menjaga hubungan melalui jarak jauh ya kontak-kontak via WhatsApp ataupun juga lewat sosial media yang lainnya saya rasa mereka pasti akan saling merindukan ya semakin lama semakin merindu tapi itu juga menjadi sebuah bukti bahwa mereka berdua itu saling menyayangi satu sama lain selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir di sini ada kartu yang berlambangkan pedang dan di sini juga terdapat ada seseorang yang sedang diikat dengan posisi mata tertutup dan di kartu yang ketiga ini lebih menunjukkan bahwa untuk Bang Billy sendiri saat ini mungkin ingin menyibukkan hal-hal yang lainnya karena ada informasi bahwa Bang Billy ini sedang ada project untuk sinetron di bulan Ramadhan mungkin akan fokus ke situ sembari dia itu bukan ingin melupakan tapi dalam arti Bang Billy ini ingin benar-benar mengalihkan ke yang lainnya mengalihkan ke yang positif jadi kalau misalkan dia itu cuman kepikiran sama memes yang ada di luar sana ya ya boleh kangen boleh rindu kemudian juga boleh mikirin memes tapi jangan sampai itu semua bisa menjadi penghambat karir dari seorang Billy Syahputra dan di sini saya lihat Bang Billy ini benar-benar ingin fokus dengan apa yang dia jalani saat ini meskipun Bang Billy dan juga memes ini berjauhan tapi mereka masih memiliki komitmen jadi mereka berdua juga masih memiliki harapan yang sama dan kalau bila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar ini saya melihat mereka berdua ini sudah saling kompak satu sama lain kompak dalam arti apabila Bang Billy ini rindu memes itu juga menyalurkan menyalurkan dalam arti eh kamu kangen nggak ya dia juga pastinya akan menjawab aku ya aku juga kangen pastinya itu semua menjadi bumbu-bumbu percintaan ataupun juga asmara dari Bang Billy dan juga memes Prameswari meskipun mereka berdua terpaut jarak yang cukup jauh ya dalam arti adalah satu di Indonesia satu di Belanda tapi mereka berdua itu masih bisa menjaga hubungan dan kemudian juga komunikasi ya karena misalkan dua insan ya wanita dan juga pria itu menjalin hubungan dan juga sudah ada perasaan khusus pastinya harus bisa menjalin komunikasi dengan baik karena komunikasi itu adalah salah satu kunci untuk bisa menjaga keharmonisan dan saya rasa mereka berdua bisa menghadapi itu semua meskipun ya sudah merasa kangen-kangen kemudian juga sudah diubung-ubung ya dan merasa bahwa wah udah terlalu lama tapi mungkin ada yang mengatakan wah ini belum terlalu lama yang pergi tapi yang menjalin pastinya akan merasa sudah cukup lama dan saya rasa mereka berdua itu sudah mulai memasuk fase ke yang lebih serius lagi karena perasaan itu sudah tidak bisa bohong jadi kalau misalkan sudah terpaut jarak ya kalau misalkan kita ngomongin antar negara itu pastinya ada perasaan kangen yang berlebih apalagi untuk orang-orang yang saling menyayangi satu sama lain itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa panggili sahabutra dan juga memes praneswari memang sudah ada fase untuk kearah yang lebih serius lagi jadi ya kita doakan saja yang terbaik untuk panggili dan juga memes praneswari apabila berjodoh apabila memang diizinkan oleh Tuhan supaya bersama pastinya akan dipertemukan dan juga diberikan sesuatu yang indah kalau misalkan berjodoh pastinya mau dipisahkan beda negara ataupun beda planet bahkan itu pastinya kalau misalkan berjodoh pasti akan bertemu lagi jadi silahkan doakan yang terbaik untuk Bill Maes dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas gendak Tuhan yang Maha Asa manusianya bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhanlah yang menentukan dan apabila saya ada salah kata selaluan ulang hatinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf dan akhir kata saya Adit Ergurung mau nuduh diri kita ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om